Di antara sayuran berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam kategori umbi-umbian? A. Kangkung B. Kentang C. Kemangi Saksikan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana Intro Kentang merupakan salah satu tumbuhan sayuran yang termasuk ke dalam kategori umbi-umbian Di beberapa daerah, kentang juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok Banyak olahan makanan yang dapat dibuat dari kentang Perlu Anda ketahui bahwa kentang ternyata bisa mengandung racun apabila tidak benar dalam proses penyimpanannya Tentunya Anda tidak ingin kentang yang Anda masak atau makanan lainnya mengandung racun bukan? Oleh karena itu, simak informasi selengkapnya mengenai makanan-makanan yang mengandung racun dalam tayangan berikut ini Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap hari manusia sering mengkonsumsi makanan Yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun mematikan? Ada kalanya beberapa orang secara tanpa sengaja meracuni Bahkan membunuh dirinya dengan memakan bagian yang salah dari sebuah tanaman Agar Anda tidak menjadi salah satu dari mereka Berikut ini Spotlight sajikan informasi tentang makanan-makanan beracun yang penting untuk Anda ketahui Ceri adalah buah-buahan yang sangat populer Tapi tahukah Anda, ternyata ceri mengandung zap beracun pada daun dan bibit atau bijinya Ketika digigit, dikunyah atau bahkan sedikit dirusak Biji-biji ceri ini akan memproduksi asam prusik atau cyanida hidrogen yang sangat beracun Keracunan daun atau biji ceri dapat menimbulkan efek pusing, mual, bahkan tidak sadarkan diri Sedangkan keracunan dalam jangka yang panjang bisa menimbulkan sesak nafas, tekanan darah yang naik, dan gagal ginjal Bahkan pernah ada kasus orang yang mengalami koma karena keracunan biji ceri Tetapi Anda tidak perlu merasa cemas karena sekali lagi yang beracun dari ceri hanyalah daun dan bijinya saja Jika Anda tidak sengaja menelan satu atau dua biji ceri, tentu saja hal itu tidak akan memberi pengaruh yang signifikan Pastikan saja ketika Anda mengkonsumsi ceri, makanlah ceri yang sudah benar-benar matang dan berwarna merah segar Jangan mengkonsumsi ceri yang masih mentah, apalagi memakan biji ceri dalam jumlah yang banyak Dan yang terakhir jika Anda memakan ceri, ingatlah untuk tidak menelan atau mengunyah bijinya Seperti almond dan ceri, apel juga mengandung racun cyanida dalam bijinya Namun kandungan cyanida dalam biji apel takarannya lebih kecil dibandingkan yang terdapat dalam almond atau biji buah ceri Apel sering menjadi makanan favorit untuk pencuci mulut setelah makan Biji apel yang berukuran kecil seringkali dimakan secara tidak sengaja Menelan biji apel dalam jumlah yang sedikit tidak akan membuat Anda merasa sakit Namun ketika memakan apel, berusahalah untuk tidak memakan bijinya, terutama dalam jumlah yang banyak Selain bijinya yang berbahaya tadi, apel juga mengandung racun yang berasal dari luar Berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh Environmental Working Group Yaitu sebuah kelompok advokasi kesehatan publik Amerika Serikat Buah apel masuk dalam urutan pertama sebagai produk yang paling tercemar pesticida Penemuan ini berdasar pada analisa data pemerintah Amerika Serikat terhadap 53 buah dan sayuran Untuk mengetahui hasil tanaman yang paling tinggi pesticidanya setelah dicuci Hampir 92% apel yang diteliti mengandung 2 atau lebih pesticida Paparan pesticida dari makanan yang dikonsumsi diketahui bersifat sebagai racun bagi sistem saraf Menyebabkan kanker, mengganggu sistem hormon, dan menyebabkan gangguan otak pada anak Ibu hamil juga disarankan menghindari makanan yang tercemar pesticida Menurut seorang analis bernama Sonja Lunder, pesticida pada apel kemungkinan besar berasal dari pembas mie jamur Yang disebrotkan pada pohon apel agar buah ini bisa awet lebih lama Pesticida yang terkandung mungkin saja dalam jumlah kecil, tetapi efeknya tentu berbahaya dalam jangka panjang Mencuci buah dan sayur dengan produk pencuci ternyata tidak cukup ampuh untuk menghilangkan pesticida Karena zat kimia itu diserap oleh tanaman dan terletak di bawah kulit buah Untuk menghindari pesticida yang berbahaya ini, para ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk organik Buah-buahan yang mengandung racun selanjutnya adalah tomat Daun dan batang dari tanaman tomatlah yang mengandung zat kimia berbahaya Zat tersebut disebut glikoalkaloid Dibilang berbahaya karena zat tersebut bisa menyebabkan kegugupan yang ekstrim dan gangguan perut Selama ini daun dan batang tomat kerap digunakan dalam memasak untuk meningkatkan rasa Namun keduanya harus dibuang dulu sebelum dimakan Memasak dengan cara seperti ini tidak mengeluarkan racun namun dapat membuat perbedaan yang besar dalam rasa Terakhir untuk meningkatkan rasa tomat setelah membuang daun dan batang tomat Taburkanlah sedikit gula di atas masakan tersebut Berikutnya adalah kentang Sama seperti tomat, kentang mengandung racun pada batang dan daunnya Bahkan di dalam umbi kentang itu sendiri jika dibiarkan lama akan menjadi berwarna hijau Warna hijau itu disebabkan oleh konsentrasi tinggi racun glisoalkaloid Umbi kentang memang tidak beracun tetapi bisa menjadi beracun bila penyimpanannya tidak benar Kentang jika disimpan dalam keadaan kering dan di tempat yang dingin tapi tidak basah Maka kentang tersebut bisa bertahan lama Tetapi jika kentang disimpan di tempat yang lembab dan apalagi terkena cahaya langsung Maka kentang tersebut akan berubah warna Perubahan warna biasanya terjadi pada kulit kentang bagian atas Dimana biasanya akan tumbuh tunas Kulit kentang berubah menjadi berwarna hijau yang menimbulkan racun bernama solanin Solanin yang mengumpul sampai pada level yang tinggi bisa berbahaya Senyawa solanin pada kentang biasanya akan menurun daerah racunnya pada air mendidih Dengan temperatur 150 derajat celcius Jika bagian yang menghijau hanya sedikit Bagian tersebut bisa dibuang Sedangkan yang masih bagus bisa dikupas dan dimasak Racunan karena kentang jarang terjadi Namun bukan berarti tidak pernah sama sekali Kematian bisa datang setelah lemah dan pusing yang berkepanjangan Yang diikuti dengan koma Sebagian besar kasus kematian oleh kentang selama 15 tahun terakhir di Amerika Serikat Adalah karena memakan kentang hijau atau meminum teh daun kentang Maka dari itu jangan pernah memakan kentang yang sudah hijau Atau mengkonsumsi batang dan daunnya Pemirsa itulah beberapa makanan yang berasal dari tanaman Yang ternyata mengandung racun Sesungguhnya bukan makanannya lah yang berbahaya Tetapi akan jadi berbahaya jika salah cara mengkonsumsinya Terima kasih sudah menonton!